hai 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 satu squad tahun satu squad tiga orang lawan empat Apakah di sini sebum serverus bisa memenangkan game Oke gang terpojok di sana sayang sekali S kepala terlalu disana langsung terdaftar langsung ngeras di sana menghancurkan es kepala dari pemain boom ya satu persatu tapi Oh tiga pemain genjir genjir pun langsung lanjut tapi Bumistik apakah bisa mendapatkan adatmu ya untuk Bum ya ampun menarik sekali empat lawan tiga didominasi oleh tiga orang kiri mereka mencoba untuk nge-revive RR berhasil di-revive di sana tapi sementara itu canggung mencoba untuk mereka di belakang dibuka oleh musuhnya Cansu masih bisa di-spray eye glow wall sampai dua dibuka oleh kedua teman dari tim RRC Poseidon di sini coba di-spray lagi di sana oh ya ampun Cansu juga harus diknaftan oleh dua pemain yang menembakinya di sini mana cover-an dari yang lain gue boleh melihat lagi Richard B apakah bisa di-done modifisi sana Cansu itu masih ter-knock down di dalam eye glow wall Richard B bersembunyi ya ampun Aduh itu sudah di situ apakah bisa dapatkan oleh RRC tapi Bum yang bisa mendamaniasi nampaknya di situ Bang Bell sayang sekali sana tim RRT Poseidon sih pun nampaknya sudah berapa kemenanis tapi di situ yang bisa mendapatkan satu pemain nampaknya harus ternafdown dan harus mengumpat lagi di bangunan dan harus ternafdown juga di sini Belly saling tadi Aduh training nafdown sini Belly betul banget tersisa seorang Oggy di sini dari satu pemain yang bertahan ternyata dari Stayship mereka bisa bertahan namun Ian JR harus penelakutan lebih dahulu kita lihat di sini ada satu orang ketawa di sana open field Oggy naik mobil apa yang dia lakukan bahwa coba revive temannya tapi malah dia naik mobil dia mencoba untuk meng-cover dirinya dibalik mobil sambil nge-revive teman dari sana Zee langsung aja dua lawan satu coba berlari di sini sayang sekali harus mati ternyata itu Dranic Star dan Dranic Star pun juga berhasil mendapatkan AMJ dari sini kita lihat tim Bigetron tersisa dengan harus melawan tim The Prime di sana lurah dan juga relax empat lawan dua empat lawan dua apakah The Prime di sini bisa bertahan dan mendapatkan chicken dinner atau Bigetron bisa mendapatkan chicken dinner kedua mereka Oh ya Buya Aduh Buya terima kasih atas cukup tangannya oke Oh ada yang terbang tapi di sana kita lihat siapa pendukung Bigetron langsung komen siapa pendukung The Prime juga siapa komen dan ternyata yang berhasil mendapatkan dan Buya itu adalah Bigetron lagi Jesse, JJ, Baby Boo udah terfinis semua oleh para pemain WAW sementara di sini kita lihat Onyx, Valhalla tersisa dua orang doang Jars dan juga Ergon lagi coba masuk muat ngekontes para pemain WAW yang di dalam bedok tapi di sini Jars harus memuangkan Eskepal dengan shotgunnya bermilihan sangat baik dengan Jars, Eskepal lagi dikuatkan Jars melawan dua orang tapi dia harus kalah tersisa Ergon di sana Ergon pun juga harus terfinis Onyx, Valhalla pun pertama kalinya finish di urutan selain pertama dan kedua dan tim WAW sendiri masih lengkap Boya lagi Boya kedua untuk tim WAW dan Wizards di sini seorang diri oh ternyata Wizards ditinggalkan oleh tiga teman lainnya Wizards dengan jarak yang cukup sekarat tidak punya heal juga hanya memiliki satu batang pohon untuk berlindung sementara dari tim RRI hanya ada Le Gallon dan juga Volens apakah di sini Wizards bisa ngekontes dua pemain lainnya wuuuh bakal diraks oleh Volens dan juga Le Gallon di sini iglowol dibuka bom udah dibuka bom dileparin di sana flashbang, flashbang, granat dan LRK Hades dan seperti yang gua bilang RRK Hades bisa manjat langsung dari posisi terendah sampai ke posisi atas dan mendapatkan Boya dan banyak sekali dan bener aja dapet dan tim NSC itu ngeratain satu squad dan ada juga lagi di kolom dan di sini tim Onyx lagi coba memperjuangkan daerah mereka di sini mau coba masuk ke dalam zona tapi seperti agak sulit dan sakit banget zonanya dia sambil ngeheal terus dan mempertahankan posisi sepertinya tidak bisa karena dia di luar zona dan Onyx pun harus terwipe out disusul dengan oh belum disusul ini masih antara Bigetron melawan tim nomor 10 disini tim nomor 10 dan bentar aja yang gua bilang yang gua kali ini adalah Bigetron bener kan pada diksi gua kan ternyata Erwan lagi kelas sama tim Red City Esports juga oh Hoodscrew berhasil di spot oleh para pemain Onyx Valhalla dan langsung di spray gitu saja Hoodscrew langsung terbunuh satu orang disana dan satunya lagi coba dijemput oleh para pemain Onyx menggunakan peluru-pelurunya pokoknya di spray kena itu kena loh itu kelihatan gak sih itu ada orang kelihatan disitu matanya bener-bener gila ya tapi disini masih ada pemain-pemain lainnya ada Armor Project langsung ke dive ketahuan disana langsung ketahuan ternyata face to face mau coba di spray pakai shotgun ya spray pakai shotgun apakah bisa teknik jump shotnya tipis banget ya karena musuhnya memang juga terlalu lincah sih iya terlalu lincah jadi agak susah untuk si bidiknya betul banget dari sekitar Aperi Flan wah dia mencahin es kepal pakai kendaraan loh dan langsung dibunuh wah Boya dan dari tim 6 Boya baik setelah teman-tum terima kasih